Pemirsa saat musim kemarau panjang, sejumlah waduk tanda hujan di Kabupaten Lamongan mulai mengering. Kondisi ini mengakibatkan ratusan hektare tanaman padi kering hingga mati, akibatnya petani gagal panen. Sepertinilah pemirsa kondisi waduk gempol pading Kabupaten Lamongan yang mengering hingga tanahnya pecah-pecah karena tidak turunnya hujan. Kondisi waduk kering dan juga dangkal sejak dua bulan terakhir tidak lagi bisa menyalurkan kebutuhan air untuk ratusan hektare tanaman padi di lima desa di Kecamatan Pujuk. Akibatnya ratusan hektare tanaman padi yang sudah berumur tiga bulan ini kering hingga mati. Petani terpaksa mengambil tanaman padi yang kering untuk pakan ternak. Para petani berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan pengerukan waduk agar waduk mampu menampung banyak air tanda hujan dan saat musim kemarau bisa dimanfaatkan untuk mengairi persawahan. Harusnya ini sudah waktunya sudah mulai keluar tapi berhubung cuacanya tidak mendukung tanahnya kering retak-retak jadi petani ya gimana lagi mau berharap dari sawah ya nggak bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.